Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Eko Trijimin di webinar untuk umum yang diadakan oleh sorexsienes.com. Sore ini tidak akan terlalu panjang pembahasan kita, jadi kita mau membahas satu trik dalam laporan analisa teknikal. Yang pertama, sebelum saya lanjutkan, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa apapun nanti yang disampaikan di sini, itu bukanlah sebuah konsep oligrel. Artinya tidak ada yang menjamin bahwa konsep ini apabila Anda kerjakan, apabila Anda jalankan seratus persen ini, akan menjamin seratus persen akan positif. Kita sudah tahu bersama bahwa dan saya, saya mengalungkan ini bahwa yang namanya analisa tidak mungkin seratus persen akurat. Pasti akan ada waktu di mana analisa ini gagal yang kita lakukan, sehebat apapun analisa kita. Jadi kalau Anda punya strategi trading, yang akurasinya mungkin hanya 60 persen, no problem. Yang penting, sebenarnya bukan akumulasi, bukan akurasinya, penting tapi akumulasinya sebenarnya. Jadi semua ada transaksi yang kita lakukan, kita bisa dapat berapa. Kalau orang lainnya banyak, kita bisa dapat berapa. Oke. Apa caranya itu melakukan analisa teknikal? Kita akan mulai ya. Seringkali kita merasa keliminan. Jadi misalnya kita... Oke, sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya untuk tidak menghasilkan microphone ya. Oke, karena suara saya akan masuk-maku ke sana. Oke, sudah Pak Sendra terutama tolong bantuannya untuk tidak menghasilkan microphone. Oke, kita terusin ya. Seringkan kita mengalami kebunyian kita mobile tomosel. Kalau kita bingung mobile tomosel, ya harusnya akan terjadi dulu ya. Kita terjadi dulu dalam hal ini, kita melakukan analisa yang disebut dengan analisa teknikal. Sebelum saya lanjutkan, saya baru sampai, tidak ada sesi khusus untuk tanya-jawab. Jadi kalau ada penyelesaian pertanyaan, silakan langsung tanyakan saja melalui settingnya ya. Ada test box yang seperti itu. Akan saya pantau terus, kalau saya minta ada pertanyaan. Ya, akan ada respon, saya cepat mungkin. Oke. Ya. Jadi, by cell atau apa ini? Sekarang ini, ya kita masukkan analisa dulu analisa teknikal. Tapi bisa saya bicarakan analisa teknikal. Ini kan sebenarnya kita bicara mengenai, memperkirakan kemana harga akan bergerak. Berbeda dengan analisa fundamental. Kalau analisa fundamental, dia ngebahasnya kenapa. Pak ini kok naik, Pak ini kok turun. Jadi kenapanya yang dibahas. Kalau analisa teknikal enggak. Karena olah analisa teknikal, diberkirakan itu kemananya harga akan bergerak. Bukan kenapanya, tapi kemananya. Ya. Ada empat T dalam mengelolaan analisa. Ya, kita singkat saja empat T. Yang pertama, temukan trend. Temukan trendnya, trendnya uptrend atau downtrend. Dan strategi yang paling baik adalah strategi yang searah dengan trend. Jadi, kalau Anda melihat ada uptrend, sebaiknya Anda mencari sinyal yang baik. Kalau Anda lihat trendnya dalam downtrend, sebaiknya mencari sinyal fail. Ya. Walaupun dalam berjuangannya ada trending-trending yang bisa dipakai untuk mencoba memanfaatkan pareksi-koreksi. Tapi itu di luar topik pembahasan kita. Yang kedua adalah temukan support dan resistance. Gimana supportnya, demand resistance. Tadi saya katakan yang pertama adalah kalau mau trading, dia trend dulu. Kalau uptrend cari sinyal buy. Kalau downtrend, cari sinyal fail. Pertanyaannya kan yang selanjutnya adalah, Oke Pak, uptrend, ini saya mau buy. Di berapa nih buy-nya? Di area mana? Nah, pertanyaan itu bisa jawab dengan support atau resistance. Jadi, kalau kita mau buy, usahakan sedekat mungkin dengan support. Tapi kalau kita mau sell, usahakan sedekat mungkin dengan resistance. Yang ketiga, tunggu konfirmasi. Konfirmasi dari apa nih? Dari sistem trading atau strategi yang Anda pakai. Anda pakai sistem trading berdasarkan apa? Indicator technical, price pattern, candlestick pattern. Nanti kita akan bahas lebihnya pada candlestick pattern. Apapun itu. Intinya, Anda sudah tahu trend-nya, Anda sudah tahu support-nya, risk-nya di mana. Harganya juga sudah di area support, kalau mau buy, atau sudah di area resistance, kalau mau sell. Yang ketiga ini, tunggu konfirmasinya di mana. Konfirmasi sinyal sell-nya sudah muncul belum, kalau mau sell. Konfirmasi sinyal buy-nya sudah muncul belum, kalau mau buy. Kalau belum, ya jangan dulu. Yang terakhir, adalah, terapkan money management dan risk management yang tepat. Yang tepat dengan kondisi modal Anda dan soal yang diri di mana. Jadi ini, kunci dalam trading itu 4T ya. Salah satu diantara banyak kunci dalam trading itu 4T. Tapi yang semuanya itu sudah termasuk. Dari termasuk di 4T ini. Trend, support resistance, konfirmasi, sama money management dan risk management. Itu paling penting. Oke lanjut. Kita bahas setiap yang pertama. Kita temukan trend-nya. Nah, Anda lihat chart. Kalau kita bicara dari chart technical, kita lihat chart-nya. Ini trend-nya apa nih? Kalau Anda lihat di gambar yang sekarang, GBPUSD, contohnya adalah uptrend. Ya, di sini contohnya GBPUSD uptrend. Oke. Kemudian Anda sudah bisa menentukan trend-nya, kalau memungkinkan Anda tarik trend lainnya. Kalau Anda bisa melihat ini adalah uptrend, kalau bisa tarik trend lainnya. Ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak usah dipakai. Kemudian Anda juga bisa setelah menentukan trend, Anda bukan bisa. Harus menentukan di mana area support dan resistance-nya. Paling gampang adalah dengan mempergunakan Fibonacci Redressment. Meskipun kalau kita mau pakai Fibonacci Redressment, itu butuh, apa namanya, itu butuh latihan, ya kan. Butuh paham konsepnya dulu seperti apa, di mana tarik swing high-nya, di mana tarik swing low-nya. Ya, tapi intinya, cara apapun yang Anda pakai, yang kedua adalah tentukan support dan resistance-nya di mana. Kalau pakai Fibonacci, itu adalah area 38,2 sampai 61,8. Tunggu harganya ke situ, baru cari sell. Atau tunggu harganya ke situ, baru cari buy kalau uptrend. Oke. Nah, ingat bahwa ada tiga angka Fibonacci yang paling penting, yaitu angka 38,2%, 50%, dan 61,8%. Di area inilah nanti kita akan coba cari sinyalnya. Jadi kalau dia downtrend, tarik Fibonacci-nya turun, tunggu harganya masuk ke area yang tiga ini, 38,2, 50%, 61,8. Kalau orang yang sudah di area itu, baru cari sinyal saya. Kalau dia uptrend, tarik Fibonacci-nya, lihat, 38,2, 50%, 61,8. Begitu harganya masuk ke area tersebut, baru cari sinyal baik. Ngomong ya? Jadi yang pertama apa? Tentukan trend. Kalau uptrend, mindset kita adalah cari buy. Yang kedua, tentukan support resistannya. Pakai Fibonacci-nya turun bisa, atau Anda mau pakai trend line, atau Anda mau pakai pivot point, terserah. Yang penting, uptrend, planning-nya buy, downtrend, planning-nya sell. Buy-nya nanti kalau harga sudah dekat-dekat area support, sell-nya nanti kalau harga sudah dekat-dekat area resistan. Jadi sudah dapat dua poin. Dua teks. Kemudian yang ketiga adalah, contoh, kemarinasi yang kedua. Ini contoh dari yang saya tebutkan tadi. Tadi saya bilang, Anda boleh pakai trend line, kalau memungkinkan ini, kan kadang-kadang orang tarik trend line ini dipaksa-paksa. Jadi kadang-kadang, dia nggak bisa bikin garis trend line, tapi dipaksa-paksa, dipaksa-paksa, kalau nggak bisa, nggak usah. Kalau nggak bisa, nggak usah. Tapi yang penting, untuk menentukan trend line, sebenarnya bukan trend line-nya, tapi yang Anda lihat apa coba? Yang Anda lihat adalah, konstruksi trend-nya itu sendiri. Tahu kan konstruksi trend, kita review sedikit, kalau namanya uptrend adalah, serangkaian puncak dan lembah yang makin tinggi. Atau ini puncak 1, ini puncak 2, ini puncak 3, misalkan, ini lembah 1, ini lembah 2, ini lembah 3. Jadi sudah memenuhi secara 2 uptrend. Kalau Anda pakai fibonacci retracement, Anda tinggal tarik fibonacci retracement-nya dari swing low ke swing high. Dalam hal ini, yang dipilih adalah swing low-nya yang ini, sementara swing high-nya yang ini. Maka ketemulah area fibonacci-nya antara 38.02 sampai 38.08. Ini ketariknya fibonacci-nya kebalik, tapi nggak apa-apa. Harusnya dari sini ke sini, tapi ini dari sini ke sini. No problem. Karena level-nya pun sama. Jadi 38.02 sampai 6.08. Inilah di areanya. Jadi, kalau sudah seperti ini, planning kita gimana? Planning-nya adalah kita tunggu sampai harganya koreksi ke area yang di-highlight ini. Ada pink dikit ya warnanya ya. Tingkat warnanya. Atau area fibonacci-nya tadi. Kalau sudah masuk, harganya ke situ, baru kita cari sinyalnya. Jadi, yang ketiga. Dari prasunti, apakah trend-nya bisa dijadikan support dan bisa? Bisa. 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 Anda bisa pakai itu juga sebagai acuan. yang ketiga yang ketiga adalah tentukan konfirmasinya. Anda bisa pakai konfirmasi apapun. Anda bisa pakai stochastic indicator, Anda bisa pakai CDI mungkin, atau Anda bisa pakai MACD, IBX, apapun itu. yang penting adalah ketika harganya sudah masuk ke area support atau resisten, dan silakan Anda terapkan T-an ketiga. T-an ketiga adalah mencari konfirmasi. mencari konfirmasi sinyal. Tunggu konfirmasi sinyalnya. Kalau pakai stochastic, dia harus crossing. Kalau Mumbai, crossing dari bawah ke atas. Kalau motor, crossing dari atas ke bawah. Nah, sekarang saya mau singkul sedikit mengenai konfirmasi menggunakan candlestick. Candlestick pattern. Tidak harus pakai candlestick pattern, tapi kalau dicaptur ini cukup bagus. Misalnya, tidak semua pattern juga yang perlu dihafalkan, Anda cukup mengenali pattern-pattern candlestick yang sangat sering muncul, dan juga akuratnya bagus. Contoh ini ada yang paling, yang pertama spinning top, bentuknya seperti itu. Kemudian ada inverted hammer dan shooting star. Kemudian ada hammer dan hanging man. Lalu ada morning star dan evening star. Lalu juga ada bullish engulfing. Dan bearish engulfing. Lalu ada doji. Nah, cara membaca pattern-pattern ini seperti apa, kalau kita habiskan waktu kita untuk mempelajari semua pattern ini, akan habis waktu kita. Nah, saya akan jelaskan, yang ada ini saja dulu, tapi itu pun sikat. Yang pertama, spinning top. Spinning top ini sebenarnya pola netral. Dan dia enggak harus muncul dua biji seperti itu. Kalau ada yang lelaskan, spinning top ada dua ya. Yang satu bodinya putih, yang satu bodinya hitam. Dan harus muncul dua-duanya. Satu aja muncul, itu kita sebut sebagai spinning top. Jadi spinning dia kayak gasing ya, kayak gasing. Kemudian bodinya itu kecil. Hampir tidak terlihat. Bodinya kecil. Pendek. Bodinya itu pendek. Dia punya. Shedownya segini, paling agilnya dia punya bodi. Contohnya seperti itu. Nah, sekali lagi spinning top ini, pola netral, sehingga kalau mau mengonfirmasi arah selanjutnya, sebaiknya tunggu konfirmasi candlestick setelahnya. Atau Anda bisa padukan, komunisikan dengan sterkestik misalnya, indikator teknikal. Dari Rui Amiruddin, berapa target tip-nya jika fibonacci terpenuhi? Berapa tip-nya? Enggak tahu, Pak. Nanti tergantung pada range-nya. Sering-sering-sering-nya jaraknya berapa. Itu nanti akan beda-beda nanti. Jarak antara level fibonacinya. Kemudian yang kedua, inverted hammer. Inverted hammer ini pun sebenarnya pola netral. Tetapi, tidak lebih netral daripada spinning top. Kalau spinning top itu netral benar, kalau inverted hammer dan shooting star ini ada pendensinya. Kalau inverted hammer, dia itu biasanya muncul di bawah. Di bawah. Kemudian kalau dia muncul, kemungkinan harga akan berbalik naik. Kalau shooting star itu munculnya di atas, kalau dia muncul, kemungkinan harga akan turun. Dan dia tidak harus muncul dua-duanya. Kalau Anda lihat gambarnya kan ada dua ya. Satu bodi hitam, satu bodinya putih. Enggak. Satu saja pun muncul, kita akan nanggap itu inverted hammer atau shooting star. Nah, kalau inverted hammer, yang membedakan inverted hammer dengan shooting star hanya letaknya. Kalau inverted hammer letaknya di bawah, kalau shooting star, maksudnya di atas. Jadi intinya, kalau Anda lihat ada uptrend, misalkan, kemudian harganya sudah terkoreksi ke area support, Anda tunggu di situ kemunculan inverted hammer, itu yang sebelah kiri tentunya. Hitam putihnya bisa terkena apa saja, tapi yang sebelah kiri. Lebih bagus kalau dia bullish, yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan, kalau Anda lihat dia down, apa istilahnya, uptrend, kemudian muncul shooting star-nya, koreksi. Anda lihat dia downtrend, kemudian harga terkoreksi ke arah resisten, tunggu shooting star, baru Anda boleh buka posisi sell. Dan shooting star ini kalau akan lebih kuat, tapi kalau ada dikombinasikan dengan misalnya seperti ini. Kemudian, hammer dan hanging man. Yang ketiga, kalau hammer dan hanging man, ini sebenarnya kebalikan dari inverted hammer dan shooting star. Nah, bedanya kalau hammer itu letaknya di atas, jadi kalau dia naik, muncul hammer, kemudian akan bakal turun di atas puncak istilahnya ya. Kalau hanging man munculnya di bawah lembah. Contoh, penggunaan hammer, harganya lagi uptrend. Eh, itu koreksi. Harganya lagi downtrend, karena hammer ini, oh ya, uptrend. Hammer ini pola bullish, hanging man ini pola bearish. Harganya lagi uptrend, kemudian dia koreksi, kalau uptrend kan, mindset, buy. Kemudian dia koreksi, masuk ke area support. Oke, koreksi masuk ke area support, kita tinggal tunggu konfirmasinya, salah satunya dengan candlestick pattern. Muncul hammer, tunggu di situ muncul candlestick. Kalau dia muncul misalnya hammer, itu bisa siap-siap untuk buy. Ya, hammer di bawah, polanya bullish. Hammer di atas, hanging man di atas, polanya bearish. Nah, kalau hanging man gimana? Pertama, kita sudah lihat tentukan trendnya, dia downtrend, kemudian kita tunggu harganya masuk ke area resisten, sudah dapat di area resisten, muncul hanging man. Kita boleh buka posisi, share. Ya, ini kalau di jualan, itu panjang. Tapi yang ada aja ya. Itu kalau-kalau di buku, itu banyak puluhan. Ya, jenis-jenis. Dari Pak Bahtiar, salam kenal saya berserta baru. Bagaimana posisi sing star kalau di atas, apakah harus shadow-nya di atas atau di bawah? Shadow-nya harus di atas. Jadi, yang kalau dia di atas, shadow-nya harus di atas. Kalau dia shadow-nya di bawah, posisi-nya di atas, namanya hanging man. Tapi, implikasinya sama-sama turun. Gitu. Kemudian, morning star dan evening star. Oke. Kalau morning star, dia bentuknya seperti spinning, spinning top. Tapi dia shadow-nya pendek. Tidak sepanjang spinning top. Dan morning star ini, kalau spinning top, inverted hammer, soothing star, hanging man, hammer, itu kan pola yang satu candlestick. Nah, kalau morning star ini, polanya tiga candlestick. Kalau Anda lihat di gambar itu, yang lingkarin warna hijau ada labelnya morning star. Morning star itu munculnya di lembah. Morning star muncul dari lembah. saudaranya namanya evening star. Kalau morning star munculnya di lembah, kalau evening star munculnya di puncak. Oke. Ceritanya gini, penggunaan morning star dulu. Ingat, morning star ini pola bulis. Pola bulis. Oke. Maka kalau dia pola bulis, sebaiknya kita cari ketika trendnya up atau biasnya bulis. Ceritanya gini, kita sudah tentukan trend, sudah ketemu trendnya adalah uptrend, kemudian kita sudah dapat supportnya misalkan di area sini, kemudian harganya sudah terkoreksi, masuk ke area support. Kalau muncul morning star, kita bisa bank. Nah, kira-kira gitu. Kalau evening star gimana? Kita tarik down trendnya, sudah ketemu down trend, kita sudah dapat area resistennya, kemudian harganya terkoreksi atau pullback ke area resisten. Kalau muncul evening star, kita bisa share. Bentuknya seperti itu. Oke. Jadi, sekali lagi, dihafalkan bahwa morning star pola bulis, evening star pola beri. Kemudian, yang ke-1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-5 adalah bulis engulfing dan beris engulfing. Nah, kalau bulis engulfing sesuai dengan namanya, dia pola bulis. Kalau beris engulfing, sesuai dengan namanya, dia pola beri. Nah, ceritanya gini, cara penggunaannya gimana Pak? Cara penggunaannya pertama selalu, saya ulang-ulang, jangan bosen. Pertama, tentukan trend. Sudah ketemu trend-nya uptrend, tentukan support-nya. Oke. Kalau harganya sudah terkoreksi ke area support, kalau muncul bulis engulfing, boleh baik. Itu ya. Nah, sekarang beris engulfing gimana? Kalau beris engulfing, pertama sekali lagi, tentukan trend. Sudah ketemu trend-nya downtrend, kita tentukan resisten-nya. Oke. Kalau harganya pula beri ke area resisten, muncul beris engulfing, boleh sell di situ. Ya. Nah, yang terakhir ini doji. Doji ini sama seperti spinning top tadi. Dia juga sebenarnya pola netral. Jadi, kemunculan doji itu sebaiknya dikonfirmasi oleh kemunculan candle shift setelahnya. Jadi, kalau muncul doji, muncul candle shift setelahnya bulis, ada kemungkinan dia akan ikut naik. Kalau muncul setelahnya beris, ada kemungkinan dia ikut tunggu. Akan lebih bagus kalau bisa dikonfirmasi dengan indikator teknikal, misalkan forecasting. Oke. Jadi, sudah tiga, T.A. Tentukan trend, tentukan support resisten, tunggu konfirmasi. Nah, bagian yang ketiga ini yang paling agak, apa ya, silahnya, paling membutuhkan kesabaran. Kadang-kadang kita tidak sabar tunggu konfirmasinya, ah, udahlah buy sekarang aja, ah, udahlah buy, sell sekarang aja. Kadang-kadang kayak begitu. Padahal konfirmasinya belum ada. Dan ini cukup merusak. Cukup merusak pola trading kita, merusak kedisiminan kita. Kalau bisa, sebisa mungkin kekuatan ada hindari dilakukan seperti itu. Oke. Nah, sudah tunggu konfirmasi, yang terakhir adalah, ya ini yang sangat penting juga, ini contoh contoh-contoh tunggu candle shift ya, ini contohnya ada. Nah, harganya itu seperti ini, kalau ingat tadi chart porteling-nya, swing low-nya di sini, swing high-nya di sini, kebetulan train line-nya bagus, kebetulan train line-nya bagus, kadang-kadang tidak sebagus ini. Harganya koreksi, kemana area support-nya? Ada bisa pakai train line atau bisa pakai timunasi retracement-nya? Area 38,2 sampai 0,08 itu yang ini. Oke. Harga sudah ke situ, itu muncul apa polanya? Ada yang ingat? Nah, ini quiz, quiz, quiz. Tidak ada hadiahnya tadi. Ini pola apa, saudara-saudara? ketik aja jawabannya. Belum ada yang jawab. Ada pertanyaan tadi, nanti saya jawab. Belum ada. Ini pola morning doji star. Morning star, tapi star-nya doji. Ini pola buli. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, konfirmasi polanya anda boleh baik. Oke. Sebelum masuk ke tier yang keempat, saya mau jawab pertanyaan dulu dari Pak Ruti Ameri Bibi. Apakah pola-pola ini bisa diterapkan pada timbre 1 menit? Di timbre berapapun tidak. Kemudian, tapi nanti harus hitung spread segala macam ya. Kemudian dari Pak Prasetyo Budi Utomo, misal market lagi uptrend, terus muncul kandestrik perceng berlawan dengan trend. Apakah kita bisa masuk para pasar-pada pasar walaupun berlawan trend? Pertanyaannya keren tembangan. Jawabannya bisa. Tetapi, ingat bahwa melawan trend itu resikonya lebih besar daripada ngikutin trend. Mengerti ya maksud saya ya? Artinya gini, harganya lagi uptrend, lagi uptrend nih. Kemudian muncul sinyal beris. Boleh nggak saja? Boleh saja. Tapi ingat, resikonya gede. Yang lebih besar apabila ngikutin trend. Jadi kalau nge-sell pada saat uptrend, jadi dikuncak berarti dia kan menulis sinyal beris. dikuncak, itu sinyal, boleh saja. Tapi ingat, itu mungkin akan jadi koreksi. Jangan berharap baru nge-start. Dan tetap saja yang namanya kelawan trend itu resikonya cukup gede ya daripada kalau kita nge-tang. Morning start, betul Pak Arudi nge-tang. Beri nge-trend. Oke. Nah, yang ke-4 terapkan money management and risk management. Risk management di sini adalah kalau di sini ambil contoh stop loss ya. Anda bisa terkembangkan stop loss-nya dengan acuan area ini. Ini area support-nya. Kemudian itu bisa pasang target-nya di area ini. Dan juk. Yang mana yang penting hitung risk-reward risk-reward risk-nya. Jangan-jangan sampai resiko lebih gede daripada reward kegiatan. Nah, kalau money management gimana? kalau sudah tahu resikonya sekian, misalkan, oh ini misalkan resikonya katakan 500 pip. Misalkan. 500 pip itu kalau didolarin itu bisa jadi 500 dolar per lot. Misalkan. Nah, kita cek ini kita punya resiko berapa optimal per terataki. Kalau resiko kita 50 dolar ya berarti entry-nya cuma 50 bagi 500. Itu 0,1 lot. Jangan partai yang masukin 1 lot. Tetapi kalau oh resiko toleransi resiko saya bertransaksi 5 ribu. Sementara di sini kalau dihitung cuma 500 kalau loss per lot nya berarti 310. Nah, ini cara mengoptimalkan modal dengan cara money management yang baik. Dan juga meminimalkan resiko. Sehingga kalau kita kena loss tidak sampai melebihi toleransi resikonya. Ya, tidak kira begitu. Sekali lagi saya ulangi ini banyak yang masih nanya ke saya soalnya. Pak, kalau saya lihat pertanyaan itu seperti Pak, kalau saya punya 5 ribu dolar misalkan, saya bisa entry-nya berapa lot siapa li-entry. Ya, tergantung ketika Anda trading, toleransi resiko Anda berapa dolar per transaksi. Ya, misalkan transaksi Anda untuk resiko transaksi atau toleransi resiko per transaksi maksimal 500 dolar ya berarti siapa li-entry hanya boleh masuk sekian lot ya satu lot apabila memang kalau dihitung-hitung stop loss-nya seperti itu 500 dolar atau 500 dolar. Jadi, jumlah lot hitung putih. Jumlah lot hitung putih. Yang pertama kali berapa toleransi resiko untuk setiap berat-teraksi. Yang kedua, kita hitung nih stop loss-nya itu jaraknya berapa dari entry posisinya. Kalau stop loss-nya jaraknya katakan 500, dengan 1 dolar itu 1 bid 1 dolar, jadi kalau satu lot, loss-nya bisa 500 dolar. Kalau kita punya manajemen resiko atau manajemen modal atau toleransi resiko kita maksimal 50 dolar, ya maksimalnya 0,6 dolar. Oke, sudah 4T tadi ya, tentukan trend, tentukan support resistance, kemudian tungguh konfirmasi, baru tentukan money management dan risk management yang pas, yang tepat dengan jumlah kekuatan modal Anda, yang tepat dengan toleransi resiko Anda, dan juga yang tepat dengan gaya kredit Anda. Jadi, masing-masing orang bisa tidak beda risk management dan money management-nya. Karena apa? Ya, pusara modalnya beda, kekuatan modalnya beda, style-nya juga beda-beda, toleransi resiko-nya juga beda-beda. Jadi, tidak harus sama. Tidak harus sama. Ya. Nah, hasilnya, saya perlu ingatkan lagi, bahwa ini mungkin ke depan tidak begini juga. Saya tadi ingatkan di awal, bahwa ini bukan holy grail. Ini bukan strategi trading yang is free. Ini bukan strategi trading yang tidak pernah dijamin, yang dijamin tidak pernah kalah. Enggak. Ini strategi trading yang bisa jadi keadaan pasar selanjutnya, pergerakan pasar selanjutnya tidak sesuai dengan ekspertasi kita. Bisa jadi seperti itu. Itulah kenapa saya tadi katakan harus ada risk management, harus ada money management. Fungsinya apa? Supaya kalau lagi salah, itu enggak. Apesnya enggak, enggak sampai menikam ke ulu hati, gitu lah. Silahnya. Karena begini, Bapak-Bapak saya perlu sampai gini, kenapa? Forexdermat.com itu punya layanan untuk para nasabahnya. Berupa, salah satunya adalah, dari setiap banyak layanan yang kita berikan, salah satunya adalah broadcast sinyal trading. Cuma bukan sinyal, peluang trading. Jadi misalkan seperti inilah, misalkan seperti, kita melihat sudah koreksi ke area support, kemudian muncul morning start, misalkan. Nah, itu kita informasikan ke nasabah setempat koreksi net melalui broadcast. Masuk ke HP dia, HP mereka masuk, dan mereka bisa tahu informasi itu. Jadi mereka bisa take action. Jadi enggak ada ceritanya, ah, lagi saya lagi enggak di lihat chat, lagi di jalan, atau lagi makan, lagi enggak lihat chat, lagi enggak di depan monitor. Kelewat deh, ketinggal momen yang enggak. Karena kan kita sudah informasikan, kami bantu untuk memantau market. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering saya dapatkan, Pak, kenapa kok saya ngikutin sinyal dari Bapak itu lost terus? Masa sih? Padahal ketika kita rekapitulasi, kita rekap, kita lihat hasil trade transaksi kita, hasil trading kita, hasilnya positif. Memang ada yang lost. Jadi, tadi pagi saya dan tim baru menghitung rekapitulasi akurasi sinyal dan hasil transaksi, hasil sinyal kami dalam 10 broadcast terakhir, itu yang kenal stop loss hanya dua. Selebihnya, kena take profit. Nah, bagaimana mungkin kalau Anda mengikuti informasi yang sama, lossnya jauh lebih banyak daripada kami. Intinya adalah, pertama, mungkin orang itu berhenti ketika dua kali kenal loss, stop loss. dengan hasil ini, wah ini seleksi. Padahal di awal kita sudah jelaskan, ini enggak mungkin seratus pertengahan akurat. Pasti ada salahnya, dan kalau kita punya risk management yang bagus, risk management bagus, money management bagus, enggak akan ada ceritanya, akunnya hancur, berantakan dalam waktu singkat. Seperti itu. Dan yang yang kedua, ya itu harus konsisten juga. Konsisten. Ya kalau kita terkasih peluang 10 kali, kami trade 10 kali, Anda hanya trade 2 kali, dan kena loss pula, ya wajarlah. Kalau Anda bilang, Anda loss semua. Jadi ini perlu diluruskan mungkin bagi Anda yang terhadir hati oleh orang-orang. Yang tidak menggunakan broadcast peluang dari kami dengan tempat. Oke, Pak, menentukan support resistance itu dari garis rumenaji atau dari lembah bukit grafik? Bisa dua-duanya, Pak. Anda boleh pakai itu. Boleh-boleh pakai lembah bukit dari grafiknya? Boleh. Pakai rumenaji regression boleh. Pakai trendline boleh. Pakai pivot point boleh. Pakai moving average boleh. Pakai bowling curveball juga boleh. Terterah. Intinya, kalau Anda sudah mempergunakan salah satu teknik tipu onajika, mungkin average-ka, pivot point-ka, bowlinger-bent-ka, apapun itu, jangan pakai dengan diputus. Makanya tadi saya jelaskan di awal temukan support dan resisten tipu onajirin-credspon hanya salah satu cara. Boleh pakai teknik yang manapun. Jadi, dari pasang jaya, bagaimana jika candlestick menempus garis 38,2, sebenarnya 61,8 ini kebalik, garis-garisnya kebalik. Kalau tembus ke bawah ini ya berarti fail. Nah, disitulah area stop loss-nya. Yang diperlihatkan disini tadi. Stop loss-nya di area ini, Pak. Ditaruh di area situ stop loss-nya. Maksimalnya disini tentu. Maksimal diberikan 1,6. Oke, itu sudah ngomong, Pak. Maksimal diberikan stop loss-nya. Gitu. Kalau tembus fail. Ngapain? Cut loss. Cut loss. Nah, saya kemarin juga cut loss, Pak. Kenapa cut loss? Loh, cut loss kalau bisa ketahuan-kata, Pak. Ya, iyalah kan saya mengelamatkan modal saya dari perubahan. Tapi maksudnya, Pak, habis cut loss akhirnya balik lagi. ya, apa sih? Ini gak ada alasan lain. Tapi yang namanya apa sih? Jangan tiap hari dong. Nah, makanya ketika kita pakai sebuah strategi trading, sebuah sistem trading, seperti yang kita pelajari sore ini pun, disiplin. Konsisten. Jangan terlalu mudah berpindah dari satu sistem ke sistem lain. Hanya karena kita mengalami loss satu, dua, tiga, empat, lima kali gara-gara season tersebut. Mungkin secara pakai kita yang salah, atau mungkin dia lagi having bad days, lagi harinya lagi delay aja, lagi gak pas, maksud saya adalah kondisi marketnya tidak cocok dengan strategi tersebut. Nah, bagaimana caranya saya bisa tahu bahwa strategi ini, termasuk yang kita pelajari sore ini, bisa berhasil kalau saya pakai coba. Coba. Dicoba. Diblajari, dicoba. Boleh pakai demo found, kalau berarti pakai on langsung, silahkan. Saya gak akan silahkan. Ketika dicoba, hasilnya bagus, dan nyobanya jangan-jangan. 10 kali transaksi terus ambil di simul, jangan. 30 transaksi lah. Coba. Demo transaksi kalau hasilnya bagus, overall bisa menghasilkan profit. Ingat, akurasi bukan segalanya, bisa saja akurasi cuma 50%, tapi hasilnya positif, bisa lho. Dan yang penting hasilnya dulu positif, pakai. Dari Pak Dimas, untuk mendapatkan sinyal, sarannya apa Pak? Gampang, Anda buka akun aja di koreksimen.com lagi mendapatkan. Itu karena itu sebagai salah satu layanan. Bukan dibilang berbayar, gak juga, tapi kalau dibilang gratis, harus buka akun. Jadi, intinya adalah ketika Anda sudah buka akun, live, real account, di koreksimen.com broadcast peluang itu melalui WhatsApp untuk sementara ini, akan Anda dapatkan secara jumlah-jumlah. Tidak hanya itu, kalau Anda depositnya di minimal angka seribu, Anda bisa konsultasi langsung dengan di market analis, koreksimen.com, anytime, dari jam 20 pagi sampai jam 20 malam. Lewat WA. Kalau yang depositnya di bawah seribu, ya website chattingnya lewat website. Jadi, Anda harus buka dulu website koreksimen.com-nya, login, klien area, berubah seribu. Agak ribet. Kalau mau praktik, siap lewat. Itu saja, Pak. Di masalahnya campangan. Nah, depositkan uangnya, tetap uang Anda. Jadi, tidak akan diminta. Oke, ada pertanyaan lain terkait dengan trik ini, trendline ini? Trendline support, resistance, profit resistance, ada bisa seperti Pak, Pak Rupi ya. Pak, boleh pakai Fibo, boleh. Pak pakai lembah puncak, boleh. pakai teknik lain, apapun boleh. Yang penting, tentukan bantuan support dari entry point. Selain dari pola candlestick, Anda tidak ada, Pak. Yaitu pakai macam-macam. Stochastic bisa. MSGD mungkin bisa. Kalau saya pakai stochastic, misalkan harganya sudah masuk ke sini, saya tinggal cari sinyal cross-buy dari SPGD. Nah. Itu saja. Bedanya support dan MSGD sama suplen, tidak ada bedanya sebenarnya, Pak. Support itu, adalah sebuah level di mana demand melebihi supply. Resistance itu adalah level di mana supply melebihi demand. Sama saja. Cuma, istilahnya yang berbeda. Dulu saya juga pernah dengar sekitar tahun 2009 atau 2010 saya pernah dengar istilah itu, ketika saya jari tahu konsepnya tidak jauh berbeda dengan konsep support and resistance. Konsepnya tidak jauh berbeda. Makan bisa saya katakan itu sama. karena definisi support sendiri seperti yang saya katakan tadi, harga kalau sudah turun, kalau harga turun itu kan dimannya kecil. Ya kan? Dimannya itu kan permintaan. Supply itu persediaan. Kalau barang, permintaannya kurang, perdagangan akan berlipasang harga tinggi, Pak. Bahkan ada kemungkinan harganya akan turun. Nah, ketika harga turun di suatu area tertentu, di level tertentu, dia berhenti kemudian dia rebound. Nah, di area itulah kalau berdasarkan teknik analisa yang klasik disebut support. Definisinya adalah, support ini adalah area di mana supply sudah, eh sorry, kembali, di mana sudah melebihi supply. karena dimannya sudah melebihi supply, permintanya tinggi, tapi persediaan barangnya sedikit, harganya akan naik. Konsep supply yang diman kan gitu, kalau kita ingat pelajaran dulu ekonomi SMP, kalau nggak salah. Anak sekarang nggak tahu kurikulumnya. Tapi kalau saya dulu belajar itu SMP, supply yang diman. Dilanjukan di kelas 1 SMA. Nah, sebaliknya, kalau harganya naik, itu kan berarti dimannya tinggi. Harga naik, dimannya tinggi, supply-nya mungkin tidak bertambah, bisa jadi berkurang. Contoh, ketika kemarin, Arab Saudi mengatakan dia tidak akan sementara menghentikan pengiriman minyak bentak melalui Laut Merah. Ada selap, namanya Bab Al apa gitu, Babul Matin atau apa, saya lupa. Karena apa? Karena dua kapal tanker dia, yang gede, itu diserang ketika lewat tono. Jadi dia mengatakan untuk kemantara akan menghentikan pengiriman minyak melalui Laut Merah, jalur Laut Merah. Apa yang terjadi? Supply-nya terganggu, harga minyaknya naik. Minyak mentah. Jadi ketika harga naik, ini dimannya masih tetap tinggi, atau supply-nya berkurang, atau dia tetap dimannya naik. Nah, kemudian, ketika dia naik, biasanya kan berhenti di satu area. Kemudian dia bergerak turun lagi. Nah, ketika dia bergerak turun, maka area yang menghambat pergerakan naik ini, itu yang kita sebut resisten. Resisten itu sendiri apa? Adalah area, harga, ketika di harga itu, demand, sudah tidak terlalu besar lagi. Dengan kata lain, supply-nya sudah melebihi di timan. Nah, dikembangkan-dikembangkan, muncul set istilah baru supply and demand. Pada konsepnya, pemakaiannya sama dengan supply and demand. Sejarah ketonginnya begitu. Michael, dari Pak Michael Widjaya, apakah baik memakai pending order untuk buka posisi baik-baik saja? Baik-baik saja. tapi ini juga harus dilihat untuk strategian seperti apa. Kalau seperti yang kita bicarakan barusan, ketika kita tunggu koreksi dulu baru cari sinyal, maka pengguna pending order kemungkinan akan done atau tereksekusi sebelum ada konfirmasi. Jadi, P yang ketiga ini kayaknya bisa, kemungkinan besar, tidak harus selalu tidak. Kemungkinan besar terlewat. Karena kalau setiap bahasan pending order, dia bisa jadi done walaupun belum ada konfirmasi. Jadi, agak lemah menurut saya. Tapi bukan berarti gak boleh. Kemudian, yang terakhir ya, yang kedua, kalau kita pakai breakout, ini support, misalkan, kalau dia gak tembus-tembus, kalau dia tembus, kemungkinan harganya akan turun, jatuh, kalau menurut teori breakout. Boleh aja pasangan sewa stop di bawah. Jadi, intinya apa? Masing-masing teknik punya kelemahan dan kelebihan. Kalau pakai pending order, mungkin kita dapat harga sesuai yang kita mau, cuman mungkin tidak dapat konfirmasinya. Sinyal atau generasi katanya. Dari Pasan Jaya, Pak, maaf Pak, bisakah dikasih contoh cara menarik garis diperi EURUSD satu jam untuk menentukan support and resep ten hari ini? Boleh. Mari kita lihat. Mari kita lihat. ini ausi ya. Ini harus ini ya. Harus euro ya. Segar euro dan kalau ya. Jadi, EURUSD untuk hari ini, ini kan pertama kita harus lihat trend. Kebetulan kalau melihat EURUSD, Pak, sebenarnya bukan uptrend. Kalau melihat dari konstruksi chartnya. Tapi karena kita juga di sini ada moving average, maka untuk sementara kita bisa beranggapan bahwa bias jangka pendeknya adalah up atau bullish. Tapi kalau ini, saya sih sebenarnya untuk tarik bonajinya masih pakai yang lama nih, Pak. Masih pakai yang lama ketika harganya bergerak dari sini-sini. Saya masih pakai ini waktu itu, saya perkirakan dia sel di sini. Turun sih, turun tapi dikit, habis itu dia di-brite dari lingkatan. Nah, habis itu dari di area ini kita ketika dia koreksi ke sini, kita akumsikan ini support, kita bayar di sini waktu itu naik, nggak naik tinggi juga, koreksi dikit, baru kemudian berbesar lagi ke atas. Nah, kalau EURUSD, saya nggak rekomen untuk tarik tibu hari ini. Mungkin kita tarik di ponseling, Pak. Ini lebih enak melihatnya. Nah, ini swing low-nya, ini swing high-nya. Tapi kalau terus terang, kalau untuk membahas informasi khusus hari ini, saya khawatir waktunya tidak cukup karena kemarin itu kami membahas, ketika kami membahas di ponseling treatment itu, itu minimal waktunya dengan tanya-jawab itu satu jam. Jadi, kita punya waktu kurang dari 15 menit, saya pikir tidak, tidak akan cukup waktu kita untuk membahas dulu nanti untuk secara detail. Jadi, kalau Bapak ingin tahu detailnya, nanti bisa masuk ke website kami, forexgmf.com, Anda cari di situ bagian edusport, saya akan contohkan di sini ada, forexgmf.com, di sini ada bagian edusport, Pak, kalau tidak salah, dia di kelas dasar. Di ponseli treatment itu di kelas dasar. Yes, ada di sini. Nah, penjelasannya atau penjabarannya itu saya sudah tulis, cukup komplit, untuk tingkat dasar ya, cukup komplit, artinya kalau Bapak mau pakai sudah bisa lah. Nah, kalau masih kurang, Anda bisa cari di channel kami di YouTube, Anda cari channel forexgmf.com, Anda cari video yang terkait dengan di Bapak dan di Tidak Seminggu, ada banyak, ada banyak, dengan format webinar seperti ini. Nah, jadi contohnya ini seperti ini, kalau di EURUSD saya tidak enak. Kenapa? trendnya tidak begitu bagus, Pak, sebenarnya. Nah, kalau support springnya seperti ini, ini kan up ya, uptrend, ini swing longnya yang saya ambil, ini swing highnya, jadi saya tarik si bonat, jadi swing low ke swing high, karena ini uptrend. Jadi, nanti saya coba cari area buynya di sini. Nah, jadi planningnya gimana? Ini kan, ini jadi area supportnya. Planningnya adalah tunggu harganya koreksi ke sini, baru cari sinyal buy, boleh pakai stoket stick indicator seperti ini, atau pakai candlestick pattern, atau kombinasi candlestick pattern dengan stoket stick pattern. Itu Pak, siapa tadi? Pak Sanjaya. Pak Dimas, saya pernah browsing dan nemuin kata-kata break like that. Itu maksudnya gimana ya Pak? Tidak tahu saya. Itu kayaknya kiasan ya. Ya, kita harus tanya-tanya yang tulis sebenarnya ya. kalau saya baca sedih lagi, trade like a bank ya, trade like a pro mungkin ya, sama dengan trade like a pro. Karena bank itu kan, yang nanya bank itu kan market maker sebenarnya, dia kasih harga Pak. Dia kasih harga, karena mungkin dianggap market maker, mungkin dianggap kalau trading seperti bank, ya, semakin mendekati kebenaran, itulah. Ya, atau akhirnya semakin mendekati kesempurnaan trading, jadi kalau last loss-nya mungkin dari 100 kali transaksi, loss-nya cuma 1 kali, mungkin kayak gitu ya. Mungkin, saya nggak selalu mengerti. Karena saya juga belum baca artikelnya seperti apa. Yang saya serendara adalah trade like a pro. Jadi kalau profesional itu, dia nggak peduli sebenarnya dia mau loss berapa kali, mau profit berapa kali. yang penting bagi dia adalah kalau saya trading, loss-nya berapa, profit-nya berapa. Bukan benar berapa kali, berapa kali nggak. Tapi total loss-nya berapa, total profit-nya berapa. Kalau profesional seperti itu, dia nggak peduli. Mau saya 10 kali transaksi, cuma 3 kali yang benar, kalau hasilnya untung 1000, kalau loss-nya cuma loss 300, kenapa nggak? Gitu. Kalau, mungkin kira-kira seperti itu. Oke. Sekitar 10 menit lagi waktu kita, ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Oke, kalau mungkin kita ada pertanyaan lagi. Saya kira pembicaraan atau pertemuan kita sore ini, saya cukup berantetian. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari sore ini, bisa berguna. Bisa-bisa terapkan dalam hidup dalam trading kita sehari-hari. tapi jangan lepas di awal pertemuan bahwa tidak ada strategi trading yang sempurna. Dalam arti tidak pernah loss. Tidak ada. Tidak ada. Pasti ada 1, 2, atau 3 kali dia loss. Ya, atau salah. Tapi yang penting adalah kalau kita loss, tidak boleh lebih banyak daripada profit. Sekali-dua kali mungkin, mungkin dalam 12 bulan, dalam 1-2 tahun, mungkin ada 2, atau 3 bulan kita loss. tadinya di bulan, mungkin bulan Maret, atau Februari, atau Juli, hasilnya loss. Tidak ada masalah. Yang penting jangan berhenti. Jangan berhenti dan selalu memperbaiki dan melakukan evaluasi. Terakhir ya, ada yang masih ada lagi selamat. Selamat ulang. Masih ulang tahunnya bulan lalu, Pak. Masih ulang tahunnya bulan lalu. Masih ulang tahun. Ulang-bulan, Pak. Berapa setting stokestik? 533 yang default. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang jauh lebih berbahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.